Halo guys, sekarang aku berada di stasun kopi 1 Aku mau nyoba kopinya, yuk langsung ke stasun kopi yuk Mas, aku mau besen kopi 6 Ini lantai 2 Oke guys, kita tunggu kopinya dulu Tunggu di meja, setelah itu kita tanya banyak sama pengundingnya Sampai jumpa 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 makasih makasih ya ini guys, kopi hitam guys KLM mantep nih guys aku ini kan dinyobain nih dinyobain rasa kopinya soalnya rame banget guys, biasanya guys mantep guys mantep banget rasa kopinya segini murah guys cuma 5 ribu guys mendapat kopi hitam masih guys oke guys sekarang aku mau nanya-nanya sama mbak sama emas di belakang situ tentang stasiun kopi yuk let's go oke guys oke guys sekarang aku mau kenalan dulu sama emasnya dan mbaknya mas, namanya siapa? sugi mbaknya ini mbak aku mau nanya-nanya tentang mbaknya apa mbaknya sering di stasiun kopi iya agak sering sih mas gak sering, aslinya mana mbak? bedosan oh bedosan gimana sih mbak sosa nanya sasun kopi ini? ya mulai ini mas mulai ya ya kalau menurut saya disini tempatnya strategis bisa lihat jalan terus bisa lihat kereta kayak gitu jadi bisa menghilangkan tempat misalnya kan secara pribadi saya juga suka melihat kereta jadi kalau udah sempek, pasti kesini oh gitu memang sering ya? apa karena murah atau dari segi harga? kalau dari segi harga sih harga mahasiswa lewat ini guys ini kayaknya kereta mau datang nih di stasiun kopi ini kenapa banyak pengunjungnya rata-rata memang mau lihat kereta kereta lewat beda dengan stasiun kopi 2 di jalan jalan oke guys itu baru yang netanya lewat yuk kita tanya lagi sama mbaknya mbaknya disini mbaknya kan di Bondoso mbaknya ngapain di Jumper? kuliah kosnya dimana mbak? ini kosnya di bangku 16 mbaknya ini kenapa kok selesai stasiun kopi 1 karena disini katanya sih suasananya tuh nyaman ya terus bisa juga lihat kereta hahaha sudah meter berapa mbak? kosnya meter berapa mbak? kosnya meter berapa? kosnya meter berapa? kosnya meter berapa? ini insurupsi ya? ini mbak apa aku mau nanya juga kan mbaknya kosnya di bangka nih kan deket sekali sama stasiun kopi 2 ya kan? kok nggak stasiun kopi 2 sih? kalau di yang kedua tuh biasanya yang di pintu sekolah lelaki cuma lalu pas waktu ngerjakan dari petang ini kalau disini kan masalahnya kan nggak bisa pikir nggak bisa pikir lebih merahkan tenang jadi menghabiskan WTN ya disini ya lebih-lebih karena santai terbuka yang santai dua yang terbuka kalau di stasiun yang di jeleng kan terlalu ini ya kondusif juga jadi buat kerja insurupsi itu enak buat rapat-rapat saya juga sering kalau rapat semua sedikit di stasiun kopi 2 ya? ini guys temen-temen mbak siapa? mbak Ulan ini memang kalau nggak stasiun kopi 1 stasiun kopi 2 stasiun kopi 2 mbak Mbak Ulan ini merasa nyaman yang disini enak tempat nongkrong itu tempat di stasiun kopi 2 di stasiun kopi 1 di stasiun kopi 2 dijamin oke guys sekian dulu tentang penutiran aku tentang stasiun kopi jangan lupa guys subscribe like dan komennya ya dan tunggu video-video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih